Hai yang penting diparingi sehat dan ini dan ini gamel kenangan-kenangan anak butuh yaa kurang mungkin yang penting tasik sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel Cahponorogo Alhamdulillah semoga terserita Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat Allah Buat sedulur-sedulurku Senusantara juga temen subscriber Cahponorogo Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih seperti biasa bersama Cahponorogo yaitu Belusuan. Tapi kali ini saya mau belusuan di daerah kawasan yaitu Desa Karangan Kecamatan Badekan Kabupaten Ponorogo dan tempatnya saya mau belusuan di kawasan Desa Karangan Dukuh Jaten Lingkungan Ngancah Oke sedulur bagaimana suasana situasi dan kondisi untuk kawasan lingkungan ngancah yuk simak videonya sampai selesai Terima kasih 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 Oke sedulur ya, disini saya akan mengawali yaitu untuk masuk ke kawasan lingkungan ngenceh yaitu Desa Karangan Bukuh Jaten lingkungan ngenceh dan di sebelah sini sedulur ya, ini adalah masuk kawasan lingkungan bendo tapi saya akan masuk yaitu untuk menuju ke kawasan lingkungan ngenceh sini sedulur ya dan di daerah ngenceh sini sedulur ya, ini adalah kawasan di pinggir hutan dan mungkin sekitar ada beberapa ratus meter ya untuk menuju ke sebelah barat yuk yang pun di jadikan wawu oh walah, belonjong apa? oh walah weh nonton ngga 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 YEAH santeng waru ki sin ten dididik ya oh ngga ya, yuk sedurna beku oh walah ngga ini ngga ada yang menghidane, kan ternyata tuh sama yang ngga ngga? itu juga ngga pak misran dimasran ya ngga ngga di sini saya melewati jembatan sedulur ini adalah jembatan untuk menuju ke kawasan lingkungan ngeceh sembuh dan untuk wilayang ngeceh ini dulur ya ini sekitar kurang lebih sekitar 500 meter ya untuk menuju ke sebelah parat oke di sini saya akan mengawali untuk menuju rumah yang pertama ya untuk kawasan sini soalnya untuk kawasan ngeceh sini sedulur ini ada beberapa rumah warga mungkin jaraknya agak jauh-jauh di sini sedulur ya tidak dekat ini adalah rumah yang pertama untuk kawasan lingkungan ngeceh di sebelah timur sedulur ya ini adalah rumah saudara saya di kawasan lingkungan ngeceh sini sedulur ya di sini juga sama ya seperti pada umumnya yaitu banyak dari warga yang panen jagung sedulur juga panen jagung oke saya akan menuju ke sebelah barat untuk melihat hewan ya hewan piaraan nah ini ada kandang ini kandang ayam sedulur ya ini dari tampak belakang sedulur ya dan untuk sebelah sini sedulur ya ini semua sudah pegunungan sedulur ya hutan ini dari tampak dari belakang dan untuk kawasan sini sedulur ya termasuk adalah rumah yang paling terpencil ya untuk kawasan daerah ngeceh di selah timur ini soalnya ini memang jauh dari tetangga ya di sini работает berbentil kabar ya kabarnya Alhamdulillah terbentil orang dari orang yang lain yang penting yang penting oleh sehat sehat itu yang penting nih alright ini diliput masjid lalu ini dibongkar bekasnya negaraan akibat ini kembar oh kembar ini oke kembar ini wala nah ini sedulur ya itu di sebelah barat itu sulur ya itu adalah bekas rumah juga ya itu ada tembok yang dibongkar disitu dulu ada rumah ya, nenek oke luar biasa nah ini lagi diang sulur ya soalnya untuk kawasan sini sulur ya itu kalau sudah jam-jam segini ya jam 4 itu sudah banyak para warga yang diang seperti ini sulur ya ini tujuannya untuk mencegah nyamuk supaya tidak menggigit pada hewan peliharaannya sulur ya dan ini saya mau melihat ke sini sulur ya memang disini perkabunan tapi juga hutan ini sulur ya ini kan sudah terlihat jelas sulur ya ini tempat kalenan nah ini sulur ya untuk kawasan sini ini semua hutan jati sulur ya dan di sebelah utara itu juga sudah hutan dan ini ladang milik warga yang sudah dipanen ya dan seperti inilah suasana situasi dan kondisi di rumah terpencil ya sulur ya di lingkungan ngencah bagian sebelah timur ini jauh dari tetangga selur ya rumah ini sekitar ada kurang lebih 500 meter ya dari sini tetangganya sehingga untuk kawasan sini itu nampak terpencil sekali di sini jagung seluruh ya ini mbak deh pripun kabarnya alhamdulillah saya nikita Allah ini penting diparingi sehat ya alhamdulillah lalu mbak lalu mbak lalu mbak lalu mbak lalu mbak lalu mbak gampang atas lalu mbak di sini lalu mbak lalu mbak lalu mbak lalu mbak kalau membuat lebih banyak pengembangan yang paling tinggi terlalu mbak sekarang ini ini sekarang kembangan Xiehan super huwalah kutuh hmm ini coba pihak bagian ya Oh kisah Oh wala Mereka kalih nambung kalih Mbak itu berarti Oh ibu itu nambung Oh wala Oke Oke Inilah suasana situasi dan kondisi Di lingkungan Ngencah ya Ini adalah desa Karangan Dukuh Jaten Lingkungan Ngencah Dan untuk rumah disini Ini adalah rumah yang paling ujung timur sendiri Termasuk salah satu rumah yang terpencil Di sebelah timur Di kawasan Ngencah Karena Di sebelah timur Itu juga sudah hutan Tapi disitu ada tanaman warga Sehingga Ditanami jagung Dan di sebelah timurnya lagi Itu adalah gunung Karangan Salah satu ikon desa Karangan Yaitu wisata desa Gunung Badut Karangan Dan ini adalah Rumah saudara saya Di desa Karangan Dukuh Jaten Lingkungan Ngencah Sebelah timur Semoga dengan edukasi ini Setidaknya Bisa membuat suatu pemahaman Buat sedulur-sedulurku Dimanapun berada Terkhusus Buat sedulur-sedulurku Yang lagi di perantauan ya Semoga dengan edukasi ini Bisa menjadikan suatu obat Rasa rindu pada kampung halaman Juga mengobati rasa kangen Pada keluarga Oke sedulur Kurang lebihnya Saya mohon maaf Semoga terhibur Dan Tak lupa Saya sapa Buat sedulur-sedulurku ya Jangan lupa Selalu beri dukungan Pada channel Cah Ponorogo Agar channel Cah Ponorogo Terus bisa berkembang Dan berkembang Untuk itu Jangan lupa Beri dukungan Dengan like Share Subscribe Dan komen Dan aktifkan Notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan Video-video kami selanjutnya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Waakhiron Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa